Pemerintah Indonesia terus menggenjot produksi rumput laut dalam negeri. Untuk tahun 2018 ini, pemerintah menargetkan mampu memproduksi rumput laut basah hingga mencapai 13 juta ton. Target tinggi produksi rumput laut Indonesia diungkapkan Direktur Jenderal Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Selamat Subiaktau saat membuka rapat kerja asosiasi rumput laut Indonesia di Makassar. Untuk memastikan target produksi tercapai, pemerintah akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menggenjot produksi rumput laut dalam negeri. Selain produksi, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan mendorong produksi rumput laut organik dan tanpa merusak lingkungan. Kalau 2018 bukan potensi, kita punya target atau sasaran sekitar 13 juta ton basah. Ya kalau di sektor budidaya. Dan ini saya kira bisa kita capai karena kita lihat bahwa sekarang masyarakat ini pembudidaya sedang semangat-semangatnya. Karena tren harganya dan juga eksportnya ini sudah normal kembali seperti tahun-tahun yang lalu. Itu bagaimana antara Hulu dan Hilir ini bisa kerjasama yang baik sehingga apa yang dicapai sekarang ini bisa lebih baik lagi. Dan itu tadi yang paling penting tadi kata Pak Gadis saling menguntungkan ya. Terima kasih. selamat menikmati